Intro PLT Bupati Cianjur H.J. Herman Suherman meninjau acara optimalisasi penanganan program fakir miskin melalui gebiar 12 tahun PKH berbakti. Dilaksanakan di 4 desa, yakni Desa Kalapanunggal, Desa Mekarjaya, Desa Mekarwangi, dan Desa Sukamulia di lapang sepak bola Desa Kalapanunggal, Kecamatan Cikadu, Minggu 20 Oktober 2019. Program Keluarga Harapan Membangun keluarga sejahtera Rakyat cerdas, rakyat sehat Kita bangun Indonesia hebat Turut hadir Wakil DPRD Kabupaten Cianjur, Dede Nasihin, para asisten daerah, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala cabang BRI Cianjur, dan kepala perumbu Loforko Pimcam, Cikadu, para pendamping PKH, perlawan Tagana, para TKSK, serta tamu undangan lainnya. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka optimalisasi penanganan program fakir miskin di Kabupaten Cianjur, dilaksanakan gebiar 12 tahun program Keluarga Harapan atau PKH berbakti yang kegiatannya dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT yang dihadiri oleh 2.000 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Dalam kesempatan itu pula, PLT Bupati kaligus melaksanakan penempelan stiker warga miskin di rumah-rumah KPM. Karena agar ada pembeda antara keluarga penerima manfaat dan yang bukan. Tentunya nanti diharapkan setiap KPM bisa berkompetisi menuju graduasi atau yang tadinya miskin menjadi sejahtera. Agar tidak adanya penyimpangan bahwa program ini tepat sesaran. Ya, jadi saya ingin bahwa setiap rumah yang mendapat bantuan program PKH maupun BPNT maupun KIS kita pesan. Tujuannya untuk agar masyarakat tahu kita transparasi. Jangan sampai masyarakat silik duduk, oh ini dapat, ini enggak, ini enggak. Dan seperti ini, oh iya, ibu ini sudah dapat. Nanti kalau ibu ini misalkan sudah sejahtera, jadi apa namanya, graduasi ya. Graduasi itu bisa mengunurkan diri dari bantuan lain itu bisa dilimpahkan ke yang lain. Sehingga kita transparan. Masyarakat bisa tahu langsung, oh iya ini dapat bantuan. Tujuan itu, bertransparasi. Sehingga nanti juga yang punya rumah ini kalau harus berkembang, nanti akan bantu sendiri. Insya Allah, kita akan dipanggil terus semuanya. Sehingga masyarakat tahu yang mendapat bantuan KIS, bantuan BPMT, bantuan PKH. Terima kasih. Berbisaran PKH ini mengingatkan saya kembali pada proses saya sebelum menjadi anggota DPRT. Tahun 2009, saya itu sampai 2011 merupakan pendamping PKH di Wadzianjur. Saya terbakan Wadzianjur. Kenapa saya tertarik dengan PKH waktu itu? Karena PKH merupakan program pemerintah yang sangat baik dan dapat dipertanggungjawab. Tujuannya apa? Yaitu pengetahuan kemiskinan. Sasarannya jelas. Ada tiga hal yang ingin diraih oleh PKH, yaitu IPM. Pertama, daya beli. Kedua, pendidikan. Dan tiga, kesehatan. Program PKH tersebut meliputi tiga hal yang tadi, yaitu bagaimana mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Juga meningkatkan kunjungan ke posyandu. Terus selanjutnya juga dalam aset pendidikannya, mereka dibiayai dari SD sampai SMP. Terus daya belinya juga mereka dididik tentang wira usaha dan sebagainya. Jadi saya pikir program PKH di Wadzianjur ini sangat baik dan perlu ada bantuan atau insentif daerah buat pendamping PKH agar mereka bekerja di masyarakatnya semakin mestrius, berdedikasi, dan tentunya dapat memajukan IPMC Anjur. Menjelaskan, kami hadir bersama teman-teman pendamping PKH dan tim koordinasi kaitan dengan masalah PKH dan DPRT. Saya ingin sampaikan hari ini, kita akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan sosial terkait dengan PKH dan BPNT. Karena ini adalah sifatnya gebiar, maka kita memang saat ini sedang 12 tahun PKH berbakti untuk negeri yang dipokuskan di Desa Kelapanugal, Percamatan Cikadu. Hari ini kita ingin pastikan bahwa di samping ada monitoring dan evaluasi terkait dengan program PKH, antara lain Pak Bupati ingin mengevaluasi, memonitor sejauh mana terkait dengan penyaluran bantuan sosial mengenai PKH. Apakah sudah sampai kepada KPM, apa belum? Karena hari ini, bulan ini juga, bahwa yang bantuan PKH akan ada penyaluran di tahap 4. Penyaluran tahap 4 tahun 2019. Ini nanti akan dievaluasi, dimonitoring oleh Pak Bupati. Selanjutnya, terkait dengan masalah bantuan pangan non-tunai, ini juga akan dievaluasi dan dimonitor oleh Pak Bupati. Apakah berasnya sudah sampai ke Pakal KPM atau belum? Atau nanti dicek berasnya memang sudah sesuai dengan standarnya atau kualitas berasnya, waktu dan lain-lain. Ini nanti akan kita pastikan, langsung Pak Bupati bertanya kepada penerima manfaat beras dan termasuk juga penyaluran bantuan sosial PKH. Saya kira ini tujuan kita hari ini dalam kegiatan di samping Monep, PKH, dan BPNT termasuk juga kita kebiarkan karena ini kita kumpulkan di beberapa desa. Saya kira demikian. Terima kasih. 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 terima kasih.